Sejawat, mahasiswa, para mahasiswa di manapun Anda berada serta insan kesehatan yang kritis, hari ini saya ngomong tentang anti-alergi termasuk obat bebas terbatas karena beberapa ada efek samping yang harus diperhitungkan. Makanya obat bebas terbatas menurut permenkes. Anti-stamin atau anti-alergi. Atau kadang-kadang orang-orang ngomongnya anti-gatel. Apa yang dimaksud anti-gatel ini? Ini konsepnya. Jadi, tolong diingat, orang kadang ngomong-ngomong tidak ada efek samping, tapi kemungkinan terjadi alergen. Ini proses terjadinya alergi. Jadi, segala sesuatu yang masuk di dalam tubuh itu dianggap zat asing oleh tubuh. Meskipun itu vitamin. Jangan salah. Kadang-kadang pasien itu bandel. Misalnya dia alergi udang, dia makan dulu anti-stamin, baru makan udang. Salah. Jadi, anti-stamin ini salah satu obat yang hanya bersifat simptomatik. Dia hanya menghilangkan gejala. Dia hanya melepaskan nanti zat-zat alergen ini saja. Tetapi kalau selama Anda kontak dengan alergennya, penyebat alerginya, selama itu pula proses alergi terjadi. Jadi, setiap individu berbeda alerginya. Jadi, alergi bisa dari makanan, minuman, zat kimia lainnya. Bisa dari alat-alat kecantik, kosmetik, segala macam. Itu yang hal-hal perlukan. Dan satu lagi yang paling sering pada namanya rinitis alergica, nanti kita ke situ. Ini setengerti ya. Jadi, segala zat yang masuk di dalam tubuh dianggap zat asing. Meskipun itu obat, vitamin misalnya, atau susu gitu ya, misalnya. Itu tetap dianggap bisa menyebabkan alergi. Yang paling baik adalah kalau obat suntikan, makanya sekarang dianjurkan tidak menyuntik, kecuali memang tidak ada pilihan lain. Karena menyuntik itu ada yang bisa menyebabkan namanya anapilaktik shock, yang harus cepat ditangani, kalau tidak menimbulkan kematian. Jadi, prinsip alergi harus dibengerti dulu ya. Jadi, segala sesuatu yang masuk di dalam tubuh dianggap zat asing. Ini prosesnya ya. Jadi, supaya ngerti. Nah, secara teori dikenal penyakit alergi ada tiga. Dermatitis alergica, urtikaria, biduran, mungkin ada orang-orang ngomong atau gligato. Nah, yang paling sering itu kadang-kadang menyebabkan estetika jelek itu. Orangnya itu timbul alergi di tempat tertentu saja. Biasanya di daerah tungkai atas atau tungkai bawah itu kita sebut dermatitis atopik. Kalau muncul di tempat itu. Kalau muncul di tempat itu. Itu kita sebut dermatitis atopik atau apa istilahnya idiopatik gitu ya. Nah, yang kedua rinitis alergica. Sering pilek gitu ya. Sering pilek. Ini terutama mereka-mereka yang mungkin bekerja di percetakan gitu ya. Tidak tahan bau lem atau apa gitu ya. Atau disebut volatile agent gitu ya. Misalnya atau pegawai pom bensin gitu ya. Volatile agent dari bensin itu. Atau misalnya ke debu, asap itu. Terbuk bunga. Nah, yang ketiga adalah konjunktivitis alergica itu pada mata. Ya, pada mata. Jadi, mata merah ini terutama misalnya juga bisa pada volatile agent termasuk formalin. Yang hati-hati kerja di pabrik tahu misalnya yang pakai formalin atau apa. Itu hati-hati gitu ya. Termasuk yang kalau di bagian kedokteran yang bekerja di bagian anatomi terutama laboratorium anatomi. Obat-obatnya, nah yang terkenal itu pasti masyarakat umum. Atau para dokter pasti ingat namanya CTM. Tapi lupa kepanjangannya apa. Itu chlorpeneramin maleat. Yang paling banyak dipakai untuk gligato tadi ya. Atau dermatitis alergica. Bisa juga untuk lerinitis alergica. Tapi, untuk jenis antistamin dibagi tiga sekarang ya. Yang pertama itu menembus sawar darah otak, menembus otak. Dia jadi bersifat sedaktif. Artinya, menimbulkan nantuk ya. Hati-hati yang generasi pertama ini biasanya di dalam obat batuk pilat. Yang ujungnya drill, misalnya benadril, dekadril, sanadril, segala macam itu itu pasti ngantuk. Atau ujungnya fat, rinofet, sinofet, segala macam itu itu bersifat ngantuk. Jadi, anda isi konten daripada obat itu harus tahu. Yang generasi kedua ada yang pertama sebenarnya ada namanya tervenadin sama astemizol. Tapi, saya tidak masukkan lagi di sini karena dia di slide lain saya masukkan karena dia menimbulkan efek samping berat berupa gangguan jantung. Cuman, saya masukkan sekarang adalah tinggal loratadin dan bilastin ini yang terbaru ya. Atau nama dagangnya yang terkenal itu bilaksten 20. Ini dia tidak bersifat ngantuk ya. Dan yang pertama ini disenangi, sorry, ini lupa ya, anti-buskarinin artinya itu kalau kita film itu meler gitu ya, langsung bampet. Nah, itu makanya disenangi. Tapi, itu lah ngantuk resikonya. Generasi ketiga itu adalah vexopenadine dan lepocetirizin. Generasi ketiga ini vexopenadine itu untuk mengganti terpenadine yang sudah ditarik gitu ya. Digantilah dengan vexopenadine. Ini terutama untuk yang paling bagus untuk rinitis alergika ya. Karena dihidung pilak terus ya. Sama lepocetirizin. Lepocetirizin lebih disukai untuk ini salah satu indikasinya adalah untuk climate alergik ya. Ada orang yang tahan dingin, nah itu dikasih. Jadi, cara kerjanya mengantagonis A1 secara kompetitif dan reversible tetapi tidak memblok pelopasan histamin. Itulah yang tadi yang saya ngomong di awal. Itu dia tidak bersifat causatif hanya bersifat sintomatik. Nah, ini kerjanya absorpsinya baik ya. Efeknya yang paling panjang astimizol sampai astimizol sudah ditarik dari yang sudah saya ngomong. Dipensi gramin dipendis-diskirusnya luas, dijumpai di urin dalam bentuk metabolit. Eliminasi cepat pada anak dan mengindusi enzim mikrosomal hati. Astimizol, terpenadine, loratadine, vexopenadine ini generasi kedua, generasi ketiga untuk vexopenadine yang loratadine yang tiga ini generasi kedua. Absorpsinya cepat dan di metabolisme di hati melalui sitokrum P450. Tapi sudah saya jelaskan tadi astimizol dan terpenadine ini sudah ditarik hingga loratadine dan vexopenadine yang terbaru. Nah, ini contoh daripada geligato misalnya. Jadi, kalau generasi pertama untuk alergi akut krenitis, urtikaria atau dermatitis dan konjunktivitis, anapilaktik shock itu alergi karena sumpikan itu biasanya tetap kita kasih apimitin. Jadi, kalau linitis algerika ini yang saya ngomong tadi kloropeneramin CTM paling bagus kalau yang akut yang mendadak tapi resikonya cuma ngantuk. Kalau yang kronis yang menahun itu vexopenadine atau bilastin vexopenadine ini yang paling populer dengan nama dagang telvas gitu ya. Nah, untuk asma antisamin kurang bermanfaat tapi yang untuk konjunktivitis alergika ada dua obat itu namanya lepokabaskin dan antazolin obat tetes gitu ya. Kalau untuk dermatitis alergika atau yang termasuk tadi saya ngomong yang dermatitis atopik itu bisa dikasih vexopenadine itu lebih lebih apa lebih patent dari kloropeneramin lebih bagus dari peneramin ya. Nah, kalau urtikaria fisik yang saya ngomong dermatitis karena cuaca itu dikasih saya tirizin gitu ya. Bisa juga dipakai anti-alergini sebagai anti-mual mutah misalnya penotiazin atau prometasin ya. Kemudian untuk etanolamin untuk hiperemesis gravidarum hiperemesis gravidarum ini biasanya pada wanita hamil ya yang mual mutahnya berlebihan sehingga menimbulkan dehidrasi ini kadang-kadang bisa dibantu dengan etanolamin atau doksilamin. Kalau musim sickness ini yang mabuk perjalanan gitu ya yang paling laku itu demenhydrinat atau meklezin itu yang disebut antimo itu ya jadi ini tolong diingat dimakan sebelum keberangkatan jadi jangan berangkat jangan makan pas saat berangkat gak ada gak ada guna jadi ada namanya duration of action obat itu kerja dulu gitu ya dan terakhir untuk anestesi lokal ini jarang sekali ya walaupun bisa dipakai dalam dosis besar ya itu prometazin dan dipenhydramin pemilihan khas itu berdasarkan efektivitas obat efek sidasi minimal dan aktivitas penderita kalau orangnya aktif kita cari obat-obat yang tidak bersifat ngantuk tapi yang untuk anak-anak kadang-kadang terbalik terjadi bukan efek ngantuk justru eksitasi justru gak tidur jadi aktif dan pada dosis tinggi dapat terjadi agitasi kejang koma bahkan kematian nah ini kontraindikasi daripada antistamin atau tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan mencuri kecuali prometazin doxilamin dan terpenadin terpenadin atau vexopenadin asma terutama pada anak-anak jangan dikasih karena batuknya mungkin berkurang tapi menginya pertama karena antistamin itu menyebabkan burung kok prostiksi kemudian atau orang yang menjalankan mesin terutama generasi 1 itu karena ngantuk tadi glaucoma dan hipertropi prostat karena antimuskarinik itu yang hipertropi prostat hati-hati makanya disebut obat bebas terbatas itu karena bisa menyebabkan glaucoma tidak boleh pada penderita glaucoma pada hipertropi prostat itu kadang-kadang menyebabkan anuri tidak bisa pipis tidak bisa buang air kecil kemudian gangguan kandipaskul dan hepatik terutama terpenadine dan astemizol makanya sudah tidak ada lagi obat ini efek samping sedasi efek samping yang lain pusing lesu mungkin tidak bisa tidur saluran cerna hilang nafsu makan mual muntah nyeri epigastrium dan diare efek muskarinik yang jangan lupa yang saya ngomong tadi kering mulut jalan nafas retensi urin dan disuria ini ya jadi kalau pada hipotropi prostat gangguan penglihatan agak kabur nah generasi kedua untuk terpenadine dan astemizol yang menyebabkan perpanjangan kisi interval pada jantung makanya tidak boleh dan menimbulkan gangguan pada hati kalau generasi ketiga tadi ada efek sopenadine dan setirizin itu menunjuk yang menonjol adalah drowsiness dan terakhir ini interaksi obatnya terpenadine astemizol tidak boleh disambah obat anti jamur ketrakonazole lukonazole mikonazole itu membahayakan jantung pasien yang bisa menyebabkan kematian atau kardiat efektivasi meningkat bila generasi pertama diberikan bersama alkohol atau obat tidur sepah itu dulu terima kasih telah menonton silahkan subscribe like and share ciao selamat menikmati